kalau mau basen saya set sambil makan nanti kena culik iya langsung kena saya dia stun saya pertama-tama dia stun saya saya termenung saya terdiam terus dia kasih ulti tuar halo welcome back again to game broadcast episode ke 1 2 3 5 episode ke 4 eh udah rilis belum nih udah lah kalau ini udah rilis ini udah rilis nah sesuai kayak janji aku kemarin di episode 4 itu aku janji bakal bawain podcast tentang game yugioh yang baru rilis buat PS5 sama steam ya PS5, steam sama switch yugioh master duel ya sama xbox xbox juga ya nah kita kedatangan wajah baru lagi ya setiap episode ganti terus wajahnya alhamdulillah ya walaupun stoknya lama tapi mukanya baru lah ya di podcast kali ini kita hari ini bawa siapa? red ini kali kedua tampil di youtube kali kedua tampil di youtube setelah pokemon pokemon brewo kok brewo aduh ini ada gm3 ada banyak stream cut juga kan dia main cg kemarin makanya tuh kan ketahuan gak subscribe ketahuan karyawan macam apa kamu karyawan oh talent ya seperti biasa kiri kanannya masih ada siapa? jp gak perlu kita bilang bukan gozali lagi oke ada aku dinda yang mengarahkan omongan ini harusnya kemana ya di episode yugioh kali ini kita bawa red karena di kantor ini yang cukup paham sama game-game kartu itu ada red jp sama paisal juga gak sih iya sama paisal ya cuman paisal pasti kalian udah bosan liat mukanya apalagi di episode kemarin kemarin paisal ngomongin apa kemarin? game natch call game natch call 1g1g 1g1g oh i see oke 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 pantes namanya paisal ya kita langsung atau kenalin dulu game yugioh master duel yang baru sekarang versi kalian versi kepala kalian gimana sih? kan udah dimainin dong 2 hari kan udah 2 atau 3 hari kemarin kita udah mainin gamenya coba dari jp apa sih game yugioh master duel yugioh master duel itu game buatan konami ya berdasarkan OCG atau TCG? apa nih? yugioh itu OCG atau TCG? TCG karena internasional ya tapi kalo di asianya OCG kan sebutannya sekarang yugioh ini nih yugioh kan kan ada kartu fisiknya dan bisa dimainin di fisik itu tuh kalo dia bahasa bahasa inggris untuk internasional itu bilangnya TCG tapi untuk yang jepangnya itu dibilangnya official card game official card game nah itu game yang dibikin berdasarkan kartu fisiknya ya bener dan menggunakan mekanik-mekanik permainan yang dari aslinya juga jadi semua udah diatur sama by system mereka sehingga player tidak lagi salah mengertikan dari efek-efeknya jadi semuanya udah dijadikan video game dan itu dikembangkan dan dirilis untuk memfasilitasi turnamen yugioh secara online karena ada pandemi ini susah juga kita ketemu jadi konami berinisiatif untuk membuat video gamenya karena sebelumnya video gamenya itu kan gak semuanya yang mengikuti mekanik dari PS1, PS2 gak ada kan, Duel Links juga cuma 3 jadi bikinlah untuk turnamennya versi turnamen edition lah Master Duel ini Master Duel ini yang paling game yugioh yang paling dekat dengan situasi kondisi realnya soalnya kalau Duel Links yang rilis di mobile itu mereka sebenarnya juga sama dengan kondisi realnya tapi pakai format speed duel yang cuma ada 3 fillnya jadi kurang menggambarkan kondisi yang sebenarnya karena championship kebanyakan pakai format format complicated rule itu yang udah ada 55 terus ada 2 extra extra di atas sama di kiri extra deck pendulum 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 ada di 5 ini kalau dijelasin semua aku nanyanya kapan ya karena tamponnya nanti jadi kejawab semua pertanyaannya sabar kenapa ngomongnya gak ngerem ya gamenya complicated jadi banyak tunggu 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 berarti aku masuk ke sesi tanya jawab dulu pertanyaan pertama yang mau aku tanyain tuh kan tadi harusnya ini tuh udah pertanyaan malah kejawab pertanyaannya tuh pack yang rilis di Master Duel sesuai enggak dengan real life yugioh apa ketinggalan setengah pack gitu itu udah rilis semua tapi beberapa kartu yang belum iya betul packnya sesuai atau enggak bedalah pack yang ada di Master Duel dengan pack yang ada di real life beda tapi kartu yang udah ada di real life dan yang ada di Master Duel itu kayaknya 95% udah hampir sama deh soalnya ada beberapa meta katanya belum masuk gitu banyak pemain yang nunggu meta dia main meta ini tapi di Master Duel belum masuk katanya gitu soalnya di real life nah di real life di real life juga yugioh itu punya 2 format punya 2 format rilis yang rilis di OCG kadang mungkin belum rilis di TCG yang exclusive TCG kadang belum rilis di OCG jadi real life formatnya juga ada 2 sekarang kayak format bandnya juga beda TCG sama OCG oh iya beda international band beda sama yang japan betul tapi ketika tapi kebanyakan sekarang udah mulai dia samain format bandnya dan ketika world championship yugioh diadakan turnamennya kalau misalnya beda format band yang ada di TCG sama OCG itu dibikin format baru khusus untuk WC oh world championship nya oke 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 berarti aku lanjut ke pertanyaan kedua sistem gamenya grinding dan levelingnya gimana? gampang atau malah butuh banyak playtime? butuh banyak playtime sih enggak ya gua belum bisa nilai sih gua bisa nilai karena udah mainin kan udah mainin kemarin live kan eee butuh banyak grinding jelas tapi memakan waktu enggak karena disana kita dia diajarin praktisnya aja kita langsung dapat jam ya kan istilahnya biar istilahnya in-game cashnya itu biar bisa kita beli kartu gitu kan ya dan emang berlimpah banget banyak gitu jadi mungkin untuk sekarang emang grinding cuma nanti ketika udah kita main kita kan sambil belajar lagi nih banyak nih pemain-pemain kan yang datang nostalgia cuma kan awalnya dan kalo dia tertarik dia harus grinding di awal mungkin terasa berat namun kedepannya kurasa enggak sih dari Bapak Redo? ada jawaban? kayaknya gitu sih kalau kalau ini game untuk free player itu apa namanya? free to play by the way iya free to play by the way apa bilangnya? eee mendukung free play ya iya kan kayaknya gamenya bakal bertahan bertahan tahan lama sih iya mohon maaf mohon nanya kebanyakan TCG ini bentar kayak mohon maaf nih yang udah mati artifat kita kita udah bicara artifat udah dibilang nih live stream kemarin kan kita gak pernah bicara artifat 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 gak pernah ada tolong duit saya udah bayar disitu bos gua beli dek beli gil manjir mati gamenya babi baru dua sangat tidak friendly untuk free to play tapi kalau Yubio kayaknya free to play free to play friendly kalau tadi pertanyaannya buat Rido sama JP aku mau nanya dong itu micnya nyala gak sih? hahaha aku mau nanya sama kameramennya itu micnya nyala gak sebenernya? nyala kan? nyala kan? jangan nanti sampai udah berbusa baru kita tag ulang nyala kiasi ya nyala kan ya? nyala itu kedip-kedip kedip kan? kita teriak kedip iya panik juga saya sebagai moderator nanti udah lupa pertanyaannya apa next question ada rule yang beda gak dengan real life yogio? soalnya kan kalau kayak di dueling yang rilis di mobile sistemnya kayak speed duel gitu ada format di master duel master duel kan? iya format di yogio master duel itu band formatnya beda sama yang di real life official ya? iya beda band formatnya karena mungkin ada karena beberapa kartu yang belum rilis atau bug system yang belum sempurna gak tau tapi kayaknya beda format bandnya beda ada beberapa kartu ya? RIGG sekarang cuma limited satu ya? limited satu emang sama tapi ada beberapa kartu yang di band di official di sini gak di band di master duel juga ada yang di band tapi di official gak di band kan? iya ada ada sedikit perbedaan kan? tapi kayaknya gak terlalu signifikan mungkin kedepannya bisa gak tau nih konami mau nyamain banget sama real life nya atau itu bikin sesuatu yang beda gitu? gak harusnya nyamain karena kan mereka itu kan pengen bikin world championship nya virtual simulasi kan jadi game simulasi nih jatuhnya jadi menurutku pasti mereka mau nyamain atau band list yang sekarang itu mungkin bakal dipakai ke official card game ya? bisa jadi kan? karena mereka kan bakal ngefokusin ini untuk turnamen sementara card game nya kan buat kita main aja gitu bisa jadi aja gitu cuma ada yang jadi aku bingung kan sih ini agak kita melenceng sedikit jauh juga gak apa-apa tentang YBO juga dulu kita pas main-main itu kan ada di belakang kartus ada kode-kode gitu kan ya? benar-benar iya kenapa konami gak melakukan itu kode-kode yang kita punya itu kan? yang official kode nya kan beda-beda nah kenapa gak kita register card kita menggunakan itu? karena kita udah punya nih ya udah banyak kita spend duit ya card game itu kan pada dasarnya game yang menghabiskan duit nih betul menghabiskan duit banget satu deck bisa sampe jutaan kalo mau jadi full kan betul-betul kenapa konami gak ngelakuin itu sih? bingung kan kayak gitu ya? oh rugi dong nge-nge-nge iya rugi satu orang beli satu kartu yang lain tinggal download di master duel terus dapat semuanya dia kan misalnya satu jenis kartu kodenya walaupun blue eyes white dragon semuanya pake kode yang sama ya? terus sama satu lagi di real life kan ada rarity nya beda-beda rarity di real life dengan rarity di master duel gak beda dong? beda di master duel ada gak ada rarity kelangkaan kartunya ada tipe nya jenisnya ada foil sama ada yang mengkilat kayak rainbow iya ada rainbow atau enggak nya dan kelangkaan kartunya juga kan? iya kan dari normal sampe ultra rare terus ada yang foil yang foil abu-abu terus satu lagi yang foil rainbow yang ini nah kalo di real life itu tingkatannya banyak untuk cofoilannya itu ada ada common terus ada rare ada ultra rare ada secret rare ada ghost rare ada gold rare jadi lebih oh beda lebih variatif lagi gitu ya lebih variatif lagi oh gitu gitu jadi dari kalian pribadi nih apa hal yang bikin tertarik buat mainin game-game kartu? kan tadi kalo tadi seputar gameplaynya ya yang aku tanyain ini ini pertanyaan basic kayak kenapa sih kalian tertarik sama game kartu? yugio doang apa enggak? bebas atau yugio mau yugio mau apa? pokoknya masih mau apa? masih searah gitu alasan rindu alasan rindu gimana deh? karena tidak membutuhkan banyak APM oh iya iya gak banyak gerak ya eh istilahnya gak bisa fokus banget gitu ya gak butuh banyak banyak apa tetap mainnya fokus iya tapi tapi mekaniknya itu kan gak butuh banyak mekanik yang melibatkan fisik iya beda kayak Mobile Legends beda kayak MOBA beda kayak SBS tutorial gak butuh reaction time gak butuh apa kita cuma banyak mikir aja gitu kita cuma banyak mikir aja itu alasan paling paling menarik bagi aku tapi kalau misal gitu orang-orang over thinking aja dong yang mainnya enggak enggak banyak mikir banyak mikir kan mikir doang main game refreshing gak banyak mikir tapi terkadang ada orang yang tipe-tipenya lebih nyaman main yang mikir gitu kan ya kan aku sendiri kan emang mulai mengikuti PCG bukan gue tapi pada dasarnya kan basicnya di auto battler yang kurang lebih sama juga kan makanya juga banyak pemain TCG yang pindah ke auto battler pada waktu itu kan karena TCG kan naik turun sih sama ya auto battler gitu juga cuma ya alasan kenapa dimainin game itu relax 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 banget kita mainnya walaupun ngeliat lawannya satu turn bisa kita yang kalah gitu ya tapi mainnya masih relax apa benar mainnya masih relax apa tidak ada emosi di dalamnya pasti ada emosi mau Hearthstone Shadowverse Pokemon iya bener tapi gak kayak kita main MOBA atau main FPS atau battle royale dimana kita nge toxicnya ke player lain kan kalo main card game ini kita sendiri gitu kalo kalah ya salah sendiri gitu iya salah deck sendiri dia aja hoki atau kitanya salah ini mikirnya gak oke kalo MOBA LEGEND misalnya kan yang paling gampang lah kita MOBA 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 LEGEND ya kita salah build aja 4 orang bacutin kita 5 orang musuh ketawain kita gitu kalo main TCG kita duel berdua gue sama Red Red mainnya bagus gue main jelek paling cuma Red aja ketawa gitu gak ada yang nyalahin gue kan gitu gak ada yang mau protest tapi sehat mental lah ya bener cuma sakit juga kepala di gue sakit kepala sih sakit kepala berapa waktu yang kalian gunakan dalam satu hari buat main game kartu apalagi Yu-Gi-Oh bebas sih ini udah arahnya udah gak ke Yu-Gi-Oh ini masih kartu ya tadi kan kita bahas udah full sama Yu-Gi-Oh di awal nih aku mau nanya berapa waktu yang kalian but bukan butuhkan kalian gunakan dalam satu hari biasanya untuk main game kartu kalo game secara fisik sih gak tiap hari kan ya kita mainnya paling kalo mungkin lagi libur pergi ke tempat dimana komunitasnya nongkrong baru main gitu kan tapi kalo video game sih tiap hari kalo lagi gak sibuk aja mungkin lagi sibuk juga kadang dimainin gitu kalo dulu gue udah lama gak ikut komunitas TCG dan main TCG juga sih oh ada komunitasnya ya itu kan baru ada gak komunitasnya ada, ada komunitasnya kalo Yu-Gi-Oh kalo gak salah namanya Laskar Duel Israel LDR LDR iya keren juga sih keren 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 beda ini kan nama komunitas komunitas ini komunitas 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 tapi udah lama juga berarti red punya kartu fisiknya punya punya kartu fisiknya kok gak dipamer ada di atas kok gak diflexir di kamar saya besar apa tuh ngangkatnya kesini ini di bawah beberapa aja dong ini kan bahas Yu-Gi oh ya kan ini harusnya dibawa sih yang album ini gak apa-apa kita juga ya kita post nanti kita hilangkan rate sebentar oke oke 1 2 3 ilang luar ya boleh diflexing kartunya ada apa aja ada guys ini ini lah ya kebanggaan yang pasti dikenal semua orang ini 3 kartu enggak semua orang enggak pernah nonton animenya enggak nonton sih enggak nonton sih enggak nonton sih enggak nonton sih yang tahu Yu-Gi-Oh ini pasti tahu nih 3 kartu ini 3 dewa ya 3 dewa 3 dewa Yunaninya bukan Yunani original God Egypt pokoknya 3 dewa pertama di kartu Yu-Gi-Oh itu ini obelix ada obelix R A sama Osiris ini guys ada 3 ini legendary 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 collector 2 uh cuma 3 ini yang trade tipe monsternya itu divine beast oh iya iya divine beast ya coba 3 yang lainnya kan sekarang udah banyak sih tipe nya kan ada Vien ada beast ada warrior ada beast warrior ada cyber cybers iya cybers ya cybers terus ada machine ini banyak banget banyak banget banyak banget banyak banget ini ini ada tokennya nah yang putih ini yang normal ini kartu monster normal ini kalau warnanya kuning di dekatin kenapa sih pucat kayak gini tuh itu itu dia monster normal tanpa efek iya tanpa efek ini ada kartunya si jonochi red ice black dragon kartunya si kaiba blue ice white dragon terus kartunya si yugi kalau yugi sama kalau yugi sama joe bareng ini biasanya di fusion nih jadi black school dragon iya black school nah yang putih ini yang dimainin JP pas di live itu kartu sinkro kartu sinkro efeknya yang masukin nah ini OCG ini OCG ini OCG yang TCG pas ini nge sumon sinkro itu tuner monster sama non tuner monster sesuai dengan levelnya iya nah ini ini namanya XYZ monster bedanya apa iya bedanya gini kalau yang lain kan levelnya dari kiri ke kanan tuh iya dilihat kan levelnya iya nah kalau iya Z namanya rank dia dari kanan ke kiri oh dari kanan ke kiri kalau dia rank 3 dia butuh 2 monster monster level 3 oh iya iya atau lebih untuk jadiin dia hmm kalau dia rank 6 berarti dia butuh 2 monster level 6 berarti misalnya sinkro bintang 6 2 buah baru dapet XYZ 1 iya iya betul ini yang hitam XYZ namanya nah kalau yang warna kayak gini tuh monster biasa tapi punya efek punya efek kalau yang gak ada efek kan tadi agak pucat nih kuningnya kayak gini kuning krim ya kalau ini coklat agak coklat oke ada efek terus yang hijau tau lah ya magic magic spell magic spell tapi spell ada tipe-tipe ada tipe nya kalau spell sekarang cuma 2 kalau gak salah spell normal sama quick quick play spell yang ada petirnya tadi itu kan quick play spell itu tuh sama kecepatannya sama dengan trap card jadi spell ini ada kecepatannya gitu kalau spell normal itu kita pasti gak bisa nge-change iya jadi pas lawan kalau turn lawan atau ada sesuatu yang aktif spell normal gak bisa jadi mantulin spell lawan gitu ya maksudnya gak bisa jadi gak bisa bereaksi spell normal harus di play secara normal iya di long tapi kalau quick play spell yang ada petirnya itu sama sama dengan trap card kecepatannya speed spellnya 2 jadi ketika ada sesuatu yang ke trigger dia bisa langsung bat contohnya mystical space typhoon oh mst iya mst itu salah satu contoh quick play spell oke nah trap juga kayak gitu ada trap normal ada trap counter trap oke nah counter trap ini eh lebih tinggi lagi lebih tinggi lagi ya lebih cepat lagi lebih cepat lagi itu namanya speed spell 3 kalau counter trap gak ada disini kayaknya lambang disininya tuh lambang lambang panah nah trap ini ada tiga ada ada ini ada continuous trap yang dia ketika dibuka dia gak langsung ke graveyard dia diem di arena dia dulu sampai aktif baru dia ini spell juga ada kayak gitu ada continuous spell ya ada continuous spell kalau bedanya yang paling cepat itu speed spellnya ya itu counter trap counter trap itu bedanya sama trap-trap lain atau spell-spell lain dia bisa aktif di kapan aja oh oke kapan aja kalau kalau quick spell quick play spell sama trap biasa itu aktifnya ada restriksinya mungkin mungkin contohnya yang paling mudah itu pas damage step jadi pas kita nyerang monster itu ada tiga step yang terjadi pertama pertama battle step pas dia nyerang terus calculation step ngitung antar baru ngitung attack satu sama attack yang lain baru ngitung terus yang kedua damage step udah selesai ngitung udah selesai ngitung ada sisanya nggak ada sisanya masuk ke player atau nggak nah itu namanya damage step nah cuma counter trap yang bisa masuk ke damage step oh dan spell atau trap atau efek yang lain yang nambah attack cuma itu yang bisa masuk ke damage step jadi unik deh ya iya itu speed spell tiga namanya ini aja sih nah jadi kan hal-hal yang kalian bahas tadi buat aku orang awam ini salah satu orang awam dan kameramennya yang hangho-hangho juga kayaknya dari tadi hehehe itu tuh ribet banget dan eee bener-bener apa ya nggak ada yang masuk gitu nah buat kalian sendiri yang tertarik sama hal-hal kayak gini itu butuh waktu berapa lama buat belajar main TCG sendiri akulah sebagai orang cuma main gen 1 nih kalau belajar gen 1 mungkin ya awalnya paling ya sebulan juga udah paham gitu ya tapi ketika udah punya basic itu kan aku nganggap ini gen ya iya iya sinkro gen 2 xyz gen 3 setelah xyz apa sih ada link dulu pendulum pendulum baru linknya iya belajar sinkro itu sekali live udah paham karena gampang kata para pemain yg itu bilang sinkro itu gampang istilahnya lu belajar penambahan disana gitu kalau xyz itu jatuhnya kayak ngekuadratin gitu oke terus di link eh itu lu kayak nyambung-nyambung kartu aja nyambung kak? eh kalau pendulum yaudah mainin kayak belajar statistiska sih bilangnya kayak statistik misalnya yang satunya 2 yang satunya 8 berarti kan 3 sampai 7 gitu gitu aja dia bilangnya jadi waktunya jadi bisa bisa menguasai basic itu sih ya sekali main juga paham cuma efeknya tiap kartu kartu berapa banyak kan? betul ada ribuan nah ribuan bahkan red sendiri mungkin gak semua kartu dia tau gak semua pemain yg oh hafal sepuluhan ribu kartu itu efeknya apa? jadi kalau dibilang mau paham semua ya gak akan mungkin gitu mainin apa yang kita bisa aja gitu nyamannya gimana itu yang dimainin walaupun bisa aja kalah bisa aja menang nah jadi kalau untuk belajarnya sih mungkin bisa ya sehari untuk basicnya bisa tapi untuk efek nah itu efek itu yang bikin game ini lama kaget nah efek itu yang bikin lama kan ya bahkan red sendiri gak bisa ngafal bukan gak bisa sih gak hafal lah dari sekian ribu kartu gitu puluhan ribu enggak kurasa gak ada semua semua pemain ygw gak ada yang hafal semua kartu efek-efek kartunya tapi kalau dia udah masuk Liga Pro itu sering ikut turne aja lah itu mau gak mau harus dituntut hafal efek banyak kartu dan hafal banyak kombo terbiasa sih sering-sering main udah pasti tapi tidak 100% dari red sendiri itu waktunya berapa lama buat belajar main ygw kalau sekarang gue mau coba terjun lagi ke ygw sampai bener-bener ngasain ngasain sampai link gue soalnya terakhir terakhir ninggalin ygw itu sampai pendulum jadi sampai pendulum gue udah gak perlu belajar lagi oh gue tinggal link aja cuma link yang gue harus terbiasa gue tau sistem link itu gimana gimana juman nya gimana gimana rolenya tau tapi kan perlu penyesuaian lagi nih perlu ada gak itunya ada gak loophole nya gitu harusnya gimana kombo-kombonya kayaknya butuh waktu gue harus bener-bener selama satu minggu penuh main ygw aja itu terus hmm gak kerja gak makan iya pulang kerja sampai tidur main ygw ya atau di waktu di jam kerja main ygw ya ditiru kalau lagi gak ada kerjaan main ygw ya terus karena dulu pas lagi aktif-aktifnya ygw pas main tapi mainnya relive itu gue jaman SMA itu dari pulang sekolah sampai mau tidur itu pasti kerjaannya kalau enggak gurdek sparing duel itu ya terus tapi guys tolong jangan ditiru kegiatan seperti itu karena kalian bisa menggur kalian harusnya paham berapa batas waktu yang kalian bisa gunakan untuk main game jangan sampai seharian full tapi dia kan ya enggak kan ini buat sekarang dong kan kita remind buat yang lain juga jangan konsepnya belajar tapi malah jadi ninggalin yang penting-penting lainnya gitu pastikan dulu kalau kalian mau menghabiskan waktu luang kenapa diem lu berdua hahaha pastikan dulu kalau mau menghabiskan waktu luang dengan main game waktunya bener-bener luang gitu ya bukan mencuri-curi waktu lagi kerja lagi disuruh cuci piring bentar main ygw gak boleh kayak gitu ya enggak pertanyaannya gini kan waktu SMA kan ya itu deck dibawa di dalam tas bang oh enggak karena di SMA gak ada temen yang main ygw kan tadi udah dibilang konsepnya no life gak ada temen SMA saya yang ikutan main ygw coba nyari komunitas di luar iya emang rata-rata gitu sih kita memainkan sesuatu yang istilahnya kurang populer di Indonesia gitu kan kalo dibilang populer orang tau cuma untuk memainkannya kan kurang populernya kita pandinginnya nih ke kelas MOBA sama Better Royal yang populer gitu populer nah jadi wajar ketika kita menyukai sesuatu itu gak semua orang yang bisa mainin gitu ya selalu wajar tapi dulu kalo bilang TCG ya karena gue addicted mungkin hmm pas zaman-zaman kuliah kan gue gue memang udah ninggalin ygw ini hmm udah gak main ygw lagi tapi mainnya masih ada TCG lain nih Shadowverse hmm itu pernah sampai satu hari berhubung juga libur oh ada aman berarti ya gak boleh di komplek nih udah gak boleh libur jadi satu hari gue pusering Shadowverse dari jam 7 sampai jam 7 7 7 7 7 7 7 98 makannya makannya makan sendiri apa di soto kan lagi main gimana caranya 10 ini sedlü makan karena nyantai gak bisa kalau main gata sambil makan ini nanti dia kena culik iya langsung kena saya kena dia stun saya pertama-tama dia stun saya saya termenung saya terdiam terus dia kasih ulti tuar ayo dolar ini kayak episode 3 ada sensornya dah dari tadi si Red ngomongnya kamu bilang senly kita sensor aja sebadan-badan jadi sensor kalau mediternya ayo baby ya bukan itu bukan wastu bro sebenernya ketir marah iudora anjir marah iudora anjir 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 iudora iudora udah kira-kira udah berapa menit udah 30 menit ya kayaknya pembicaraan podcast kali ini sudah cukup sebenernya bisa kita lanjutin lagi tapi tapi di 5 jam bisa jadi 5 jam kalian bisa request dan di 2 jam nya hoki 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 live streaming kalian kalo mau bahas TCG selama 2 jam bisa request minta mereka berdua yang live streaming tercendal oh hmm bisa sumpah harapan udah? udah belum udah bisa closing nih iya udah closing Oke guys, thank you so much tombol loncengnya di subscribe ya kan nanti bisa di edit ke bawah oh iya, tulisnya nanti di atas ya kan ya oke guys, kita kalian subscribe untuk gamer ga sih kini berdua? subscribe! emang lu? subscribe! sebelum masuk gamer, sudah subscribe subscribe iya, sebelum masuk gamer, saya sudah subscribe yang penting subscribe ya jangan lupa, apa kan? gue lupa, oh iya kayak sekian dulu jangan lupa mulu sekian dulu perbincangan podcast kita kali ini, thank you so much red, udah mau dateng dateng, udah mau ke bawah dari lantai 2 ke lantai 1 mau duduk di sopa hijau ini yang istimewa ini honornya berapa sih bang? kalau boleh tau? kita yang di honor waduh ini honornya berapa bang? ga, soalnya jauh loh gue pakai mobil kesini kan, bensin pidi plexing banget kamu udah proses enggak, itu dia mau cari target pasarnya gitu loh dia anak main UEO, pakai mobil pakai kacamata ya kan? itu dia mau nge plexing plexing gue nerd loh gak bakal macam-macam kok di belakang, tenang iya ya guys thank you so much ya red, udah dateng makasih bang jeb makasih dinda astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim oke guys, kita bertiga pamit undur diri dulu, ada siapa di ujung? ada jepi jepi banyak sensornya nih ulahnya ada red ada dinda kita bertiga pamit bye bye dadah 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 dadah